Wow! Hehehehehe Ya lah tinggi benar gak takut aku sepuh eh Oh iya yang bisa bikin goyang-goyang gitu Halo Buddha-Buddha semua apa kabar kita semua hari ini? Kami yakin kita semua pasti sehat-sehat kan dimanapun kita berada Hari ini hari yang spesial Kita nih bosan di rumah jadi kita tuh mau pergi jalan-jalan Kita rencana mau pergi jalan-jalan ke Sky Point Sky Point itu letaknya ada di Surfer Paradise Surfer Paradise itu letaknya ada di sebelah selatan Brisbane Yang berjarak kurang lebih 80 km Atau kalau kita tempuh pakai mobil itu kurang lebih 1 jam 4 menit Nah Buddha-Buddha di belakang kita nih sekarang udah ada Sky Pointnya Ke salah satu gedung residential tertinggi yang ada di dunia Sekarang ikut kami ke lantai 77 dimana kita akan mengobservasi kayak apa sih? Kalau kita melihat pemandangan dari atas tuh yuk Nah ini dia di tempat ini buat kita check-in ya yuk Jangan lupa aja kita langsung nanti dulu nih liat nih Nggak terlalu panjang sih, okelah Bagi informasi ini ya mau masuk ke dalam nih pakai tiket Kebetulan udah beli tiketnya Untuk yang family harga 85 dolar Kalau untuk yang perorangan dewasa itu 31 dolar Yang anak-anak 23 dolar Kalau misalnya pensiunan atau student ada harga khusus juga Kita boleh masuk Nah sekarang kita lagi mau ngantri Tapi kayaknya sebelum masuk Sebelum masuk nih kita harus ngantri foto dulu Kita sekarang lagi ngantri mau naik lift Tempat kita untuk observasi ini ada di lantai 77 Nah liftnya ini juga merupakan salah satu lift tercepat katanya Nah ya Nah jadi lagi ngantri karena kapasitasnya terbatas Nggak bisa sekali masuk 100 Emang kau kira pelampung ferry kah? Hah? Ya? Gedung ini tuh dibangun tahun 2002 Mau tahu enggak berapalah harga nilai bangunan ini nih 255 million Australian dollar Dolar itu sama dengan 10.000 rupiah Nah kalikan seorang ya 255 million Ada videonya di atas dahulu Wow 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 budak tengoknya Aduh takut-takutnya Itu tinggi benar gak Eh seramain Eh sepuluh benar ya Bagus gak Eh bagusnya gak Oh iya Oh iya ini namanya laut pasifik ya budak-budak ya Baru nanya teman aku malas google Nah ini bagian dalam dari lantai 77 Lantai 77 terletak diatas ketinggian 230 meter diatas laut Dari sini kita bisa nengok garis pantai gold coast yang sepanjang-panjangnya Pas di dalam saya ini pemandangnya gedung gunungan nih Pegunungan pemandangannya Kalau yang tadi kan itu pantai Kalau yang tadi kan itu pantai Yang sebelah sini teman-panjangnya gedung Kalau yang tadi Kalau gold coast ini kotanya banyak kanalnya Namanya residential canal Jadi banyak perumahan disitu Di antara kanal-kanalnya itu Dan kita mau tau gak Ternyata Canal yang ada di gold coast ini Sembilan kali lebih banyak daripada yang ada di venice Budak-budak disini itu Di observation decknya ini Mereka juga ada bistro sama barnya Jadi sambil nunggu Sambil lihat lihat Tak usah takut lapar Tak usah takut aus Yang penting ada duit Kita bisa belanja disini ya Ternyata budak-budak kita bisa pesan online Jadi kita lihat scan disini nih Kita tinggal duduk Nanti makanan datang Kita mau nunggu sunset Nah menurut kami nih Waktu yang tepat Buat datang kesini itu Kurang lebih 2 jam sebelum sunset Kebetulan hari ini sunset itu Jam 6.49 Malam Tengah 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 Nah tadi tuh harga makanannya tuh ya Kalo chips itu Ketang goreng Kurang lebih 15 dolar Satu mangkuk besar Gitu bisa kita makan berempat lah Satu sip drink tuh Munga dari 5 dolaran lah Kalo minuman yang ada alkoholnya Yang bisa bikin goyang-goyang gitu Munga dari 19 dolar Ini budak Cantik ya Sunset ini Tengok tuh lah Tempat observasi ini Cuman dibuka Dari jam 7.30 pagi Sampai dengan jam 7 malam Udah jam 7 malam Kita disuruh pergi Kami kurang suka Ngapalah Coba dia tuh buka Sampai jam 8 malam Mbak Jadi kita kan bisa nengok Pemandangan dengan lampu-lampu kota Kan Maklumlah Namagak kita nih Mak-mak sepok Tak pernah nengok lampu kota Gimana yang budak-budak Kita kalo misalnya Pas main ke Brisbane Kira-kira Mau gak nih Berkunjung kesini Kalo kami sih Suka-suka ya Namun lo namanya Orang sepuk Kan Kami datang Yang penting Ada duit Oke Disini ada gift shopnya juga Tuh Gini nih Ini Sekarang kita mau pilih Ini Mana foto-foto kita nih Mari kita lihat Ini dia nih Kita beli ya Ambil ya Bagus Bagus Sekarang kita mau jalan-jalan di server paradise Nah kebetulan dibelakang kami nih Ada pasar kaget Nah pasar kagetnya nih Setiap hari Rabu Sampai hari Minggu kalo gak salah Kita tengok-tengok ya Yuk Oke lah budak-budak Makasih ya Udah ngikutin cerita Mak Lia hari ini Kalo bisa kita like dan subscribe di channel Mak Lia Dan nonton video-video aku yang sebelum-sebelumnya tuh Ya Saya berjumpa lagi di video-video berikutnya Tetap sehat ya Bye